halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria di channel solmet 8 9 10 kali ini saya akan membacakan kartu tarot prediksi cinta untuk zodiac scorpio di minggu keempat ini ya pokoknya minggu terakhir di bulan Mei 2021 oke dohan alam semesta berikan saya 10 kartu untuk pembacaan prediksi cinta zodiac scorpio di minggu keempat bulan Mei 2021 jatuh banyak sekali jadikan aku permaisuri di hatimu sayangku hmm 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 oke kita lihat yang kartu pertama disini hmm four of pentacles kedua ada the moon yang ketiga ada seven of sword yang keempat ada temperance yang kelima ada four of sword yang keenam ada ace of pentacles yang ketujuh ada the fool yang kedelapan ada ace of wands kemudian ace of cups dan ten of pentacles ya ace of pentacles the fool ace of wands ace of cups ten of pentacles ya oke mari kita bahas satu-satu ya yang pertama saya melihat disini sepertinya kamu scorpio sedang memantau situasi seseorang seseorang yang ada di hati kamu yang ada di pikiran kamu saat ini ya hmm sepertinya kamu sedang mengevaluasi atau menilai seseorang ini untuk tindakan kamu selanjutnya apakah kamu akan mempertahankan dia atau melepaskan ada yang ingin kamu lepaskan tapi kamu masih ragu gitu masih belum belum apa ya belum siap ya kemudian di demun ya sepertinya hubungan ini adalah hubungan terlarang cinta terlarang gitu mungkin kamu takut diketahui banyak orang ini adalah hubungan rahasia ya mungkin seseorang ini sudah menikah atau kamu yang sudah menikah ini vice versa ya jadi perasaan kalian sama-sama kuat gitu namun kalian terhalang oleh beberapa hal gitu ada beberapa hal disini ya kemudian ada seven of soar ya kamu berusaha pergi ya kamu kalian ini sama-sama memanipulasi diri kalian gitu membohongi ya memanipulasi diri gitu membohongi diri bahwa kalian sebenarnya punya hati di situ di dia ya kalian apa ya sengaja membohongi diri kalian bahwa kalian sebenarnya menginginkan hubungan itu tapi kalian apa ya menjauh ya karena kalian sadar bahwa ini hubungan yang berbahaya dan bukan saatnya sekarang gitu jadi kalian berpaksa memilih pergi meninggalkan namun kalian masih pikiran kalian masih tertinggal disana di dia gitu orang yang kalian pikirkan ini mungkin kalian punya pacar atau atau kalian punya hubungan yang sudah bersama orang seseorang yang sudah berkomitmen dengan kamu namun kamu menjalin hubungan baru lagi dengan seseorang yang rahasia gitu kamu tidak ingin diketahui oleh pasangan kamu gitu ya namun akhirnya karena kehadiran orang ketiga ini ya hubungan terlarang ini akhirnya mungkin inilah penyebab kamu akhirnya menjadi kuat untuk bisa meninggalkan seseorang yang sudah berkomitmen dengan kamu ya tetapi disini orang ketiga ini karena hubungannya terlarang dan berbahaya jika dilanjutkan kamu memilih untuk kamu kan sudah hati kamu sudah mentok ke dia tetapi karena ini hubungan yang terlarang kamu berusaha untuk menipu diri kamu memanipulasi diri kamu untuk supaya kamu kuat bisa meninggalkan dia lagi akhirnya kamu pergi mencari yang lain lagi tetapi sesungguhnya berapapun yang kamu bawa seperti yang di bawah pedang yang di bawah ini ada lima pedang yang di tangannya itu dia masih menoleh ke belakang di dua di dua orang di belakangnya ini yang sudah ditinggalkan gitu ya itu kamu atau dia ya ini fast-spersa jadi bisa di dia atau di kamu ya jadi atau ya mungkin ya ini 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 tuh gimana ya rumit ya bisa jadi pasangan kamu mengenal orang ketiga ini itu sebabnya ada demun jadi kalian takut menjadi fitnah gitu ya atau juga dia adalah pas pasangan sahabat kamu gitu jadi kamu tidak bisa memilih di antara mereka ya kamu ingin memilih dia tetap orang ketiga ini tetapi pasangan dia adalah sahabat kamu teman kamu ya atau seseorang yang sudah kamu tinggalkan di media itu ternyata apa ya temannya mereka berteman entahlah ya jadi banyak beban yang kamu bawa disini jadi lebih baik kamu memilih yang lain untuk sementara kamu memanipulasi diri kamu ya bahwa demi kamu bisa meninggalkan hubungan yang terlarang ini tapi sejauh apapun kamu melangkah seberapapun orang yang kamu cari yang kamu apa ya berhubungan dengan mereka ya menjalin hubungan kasih dengan orang yang lain tetap saja pikiran kamu masih ada di orang ini orang ketiga ini ya ada juga orang pertama yang yang sudah kamu lepaskan komitmen dengan dia tetapi orang ketiga ini yang paling kuat di kamu perasaan kamu ya jadi kamu tuh seperti ingin berkata begini udah mati kamu maafkan aku aku tidak bisa memilih antara kalian berdua karena mungkin dia adalah kekasih sahabat kamu atau dia yang ada di pikiran kamu ini ada dua orang gitu jadi mereka ini sama-sama kuat ada di pikiran kamu tidak bisa ya kamu tidak bisa memilih antara dua orang ini yang kamu cintai ini ya itu sebabnya kamu memilih untuk pergi mencari yang lain ya kamu memanipulasi diri kamu ya oke kemudian disini ada temperance ya jadi kamu itu sebenarnya ya berada di hubungan cinta segitiga ya kamu berusaha menyimbangkan diri kamu kamu ingin menguasai diri kamu agar tidak apa ya ceroboh dalam bertindak karena ya ini rumit ya tapi diantara mereka bertiga ya ada orang yang komitmen yang sudah kamu lepaskan seseorang yang sudah kamu lepaskan komitmen dengan dia kemudian orang ketiga terus ada orang baru lagi diantara mereka bertiga ini ya ada satu yang paling dominan ya cuma berbahaya jika kamu tidak menjaga kesimbangan kamu tidak mengontrol diri kamu maka kamu bisa kecebur dalam air karena ada temperance ini kamu lihat sendiri kan ada seorang yang kakinya sebelah di air kalau dia tidak menjaga kesimbangan maka dia akan kecebur masuk ke dalam air kakinya sebelah di tanah atau di batu dan sebelahnya lagi di air kamu berusaha menyimbangkan diri kenapa pikiran kamu terlalu kuat kepada orang ini seseorang ini karena kepada orang yang kamu pikirkan sekarang ini ya karena dengan dia kamu menemukan kamu mendapat pencerahan dengan dia kamu merasakan kebebasan ya dengan dia kamu menemukan sayap kamu gitu ya seperti kamu berhubungan dengan siapapun yang kamu cari sebenarnya ada di dia gitu karena dia lah yang paling peduli sama kamu yang bisa menerima kamu apadanya hanya dia yang bisa mengerti kamu ya dia yang peduli kepada kamu dia yang bisa men-support kamu dia membuka pikiran kamu dia memberikan kamu pencerahan pokoknya apa yang kamu cari selama ini ternyata ada di dia gitu untuk saat ini ya jadi kamu benar-benar mengontrol diri kamu kamu memanipulasi diri kamu untuk bisa mengontrol diri kamu agar tidak terjebak dalam hubungan ini ya namun dalam hati kamu di fall of sword ya kamu ingin mencari yang lain ya mungkin lebih dari tiga kamu berpikir bahwa di depan sana masih ada yang ngantri masih banyak yang menyukai saya menunggu saya mengharapkan saya ya masih banyak yang bisa saya pilih ya jadi kamu berusaha menyembuhkan diri kamu ya healing ya kamu berusaha merefleksi diri untuk menerima kenyataan bahwa saat ini kamu belum bisa dengan dia kamu hanya bisa mendoakan dia dari jauh ya dan kamu seperti pasrah tetapi ya walaupun kamu jalan dengan beberapa orang pun ya dia tetap kamu bawa di hati kamu karena ada satu pedang di bawah tempat tidur dia itu jadi kamu sudah kamu berdiling dengan siapapun kamu masih tetap membawa-bawa dia dalam hati kamu gitu cinta dia gitu ya kemudian kita masuk lagi ke Ace of Pentacles ya di Ace of Pentacles ya sepertinya ya alam semesta sudah menyediakan sudah menegur kamu ya bahwa kamu bisa dengan dia kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan namun ada finansial disini yang harus kamu mantapkan dulu ya dan itu butuh waktu cinta kalian sedang tumbuh kalian sudah menanam cinta itu jadi hanya butuh dukungan finansial untuk bisa kalian masuk ke pintu sana gitu pintu yang pintu harapan-harapan kamu gitu ya karena coba kamu lihat di Ace of Pentacles ini ada bunga yang tumbuh ya dan ada koin di tangan di awan gitu ya di telapak tangannya ada koin jadi alam semesta sudah menyediakan waktu yang tepat ya jadi cinta cinta kalian itu terus bertumbuh ya dan satu saat kamu akan memanennya gitu kamu akan memetik apa yang sudah kamu tanam karena walaupun kamu sedang healing saat ini ya tetap saja cinta itu tetap akan terus tumbuh dan satu saat kamu akan memetik cinta itu dan disini perlu adanya dukungan finansial mungkin alam semesta menegur kamu bahwa hanya ini jalan satu-satunya untuk bisa ketika kamu sudah mantar dan finansial nanti maka itulah saatnya kamu bisa memetik cinta kamu gitu ya jadi orang yang kamu harapkan akan kamu dapatkan di waktu yang tepat ketika finansial kamu sudah tersiapkan ya masih perjalanan kalian masih cukup jauh ya tapi itu sudah berkembang ya sedikit langkah lagi kalian akan masuk ke pintu sana ya pintu harapan kalian jadi untuk saat ini the full ya the full kalian sedang membebaskan diri kalian healing ya refleksi diri ya memanipulasi diri untuk membebaskan diri kamu seperti ah gak mau tahu dulu ya dengan hubungan ini karena kamu ingin bebas kamu ingin kamu masih ingin mencoba hal-hal baru ya di depan sana namun kamu perlu berhati-hati ya karena disini ada pesan malaikat ada gambar anjing yang diutus oleh malaikat gitu ya ingin mengorek kamu ingin menyentuh kamu seperti dia ingin memberitahukan kamu sesuatu gitu bahwa ada ini jurang ya di depan hati-hati kamu jangan terlalu apa ya lepas ya hati-hati kamu harus berhenti ketika sudah terlalu ekstrim maksudnya gini kamu mungkin boleh mencoba yang lain ya tetapi kalau dia ternyata dia hanya dia yang ada di hati kamu ya kamu harus berhati-hati juga karena ya bisa jadi dia akan bersikap seperti itu seperti kamu ya kalau dia melihat kamu terlalu gimana ya tidak ada gerakan ke dia dan kamu masa bodoh aja dengan hubungan ini maka dia pun akan masa bodoh ya ya dan disini kamu akan jika kamu ceroboh kamu akan kehilangan dia selamanya gitu dia pun begitu jadi dia seperti kamu juga karena kalian ini seperti apa ya sudah ditakdirkan bertemu gitu jadi apapun yang ada di pikiran kamu itu pun yang ada di pikiran dia gitu ya apapun yang menjadi rencana kamu itu pun menjadi rencana dia gitu kalian seperti berjodoh gitu ya cuman disini kamu mungkin lebih muda atau dia yang lebih muda dari kamu ya namun kalian sama-sama berpikir dewasa ya kalian adalah orang-orang yang berpikir dewasa gitu namun terkadang kalian masih berjiwa apa ya masih kekanakan-kanakan terkadang ya kemudian di Ace of One saya melihat disini ada harapan kalian untuk bertemu namun kamu itu menginginkan bertemu dengan dia tetapi jauh di luar kota atau di luar tempat tinggal kamu gitu jauh-jauh dari orang-orang yang mengenal kalian jauh-jauh dari orang-orang yang ya tadi yang seperti bisa menyebabkan fitnah atau mungkin sahabat kamu teman-teman kamu ya karena disanalah di tempat yang jauhlah kalian bisa menikmati kebersamaan kalian tanpa kekhawatiran gitu jadi kebahagiaan kalian-kalian kalian dapatkan ketika kalian berada di jauh-jauh dari pantauan orang-orang yang mengenal kalian ya karena kenapa karena ini adalah hubungan terlarang tetapi ini adalah yang kamu harapkan hubungan ini ya kamu sudah ya dia sudah memegang kamu dan kamu sudah memegang dia di hatinya di hati kamu ya kalian sama-sama berharap bisa bertemu bisa berbahagia namun di tempat yang jauh-jauh dari orang-orang yang berpengaruh menghalangi hubungan kalian ya dan itu memang sudah disediakan karena kalau kita sandingan Ace of Pentacles dengan Ace of Wands ya semesta ya ini tangan yang keluar dari apa awan berarti semesta sudah memberikan kalian kesempatan beberapa dari kalian mungkin pernah bertemu di luar kota ya dan itu berhubungan dengan pekerjaan ya beberapa dari kalian karena kenapa sebelum pekerjaan karena ada Ace of Pentacles ada coin disitu kenapa saya bilang kalian pernah bertemu di luar kota karena ada Ace of Wands Ace of Wands ini kalian ini kan tentang traveling ya jadi di luar kota kalian pernah bertemu dan kalian ini mengulangi pertemuan ini lagi namun kalian perlu harus bekerja untuk mencapai keuangan kalian dulu ya jadi dia pun menyediakan finansial dia untuk bisa bertemu kamu dan kamu pun bisa bertemu dia apa menyiapkan sedang menyiapkan memikirkan menyiapkan finansial kamu untuk bisa bertemu dia sepertinya kalian akan bertemu di tempat kerja mungkin kemudian di Ace of Wands ini seseorang yang kamu pikirkan ini adalah orang yang baru cinta baru kamu cinta yang baru kamu rasakan pertama kali kamu merasakan cinta yang membuat kamu merasakan cinta sejati kamu mengerti bahwa cinta itu apa cinta sejati itu seperti apa karena terlalu banyak lintangan terlalu banyak cobaan terlalu banyak halangan terlalu banyak perjuangan yang harus kamu lakukan ya namun itulah yang seharusnya ya jadi semesta sudah menyediakan cinta ini itu dari alam semesta gitu ada keromantisan yang pernah kamu rasakan dan jika kamu kamu ingin merasakan keromantisan itu lagi kemisraan itu lagi karena ini berdasarkan cinta kalian sama-sama cinta disini ya jadi cinta itu bukan hanya sepihak ya kalau cinta sejati itu bukan hanya kamu yang merasakan cinta kepada dia tetapi dia juga pun mencintai kamu dengan tulus secara keseluruhan gitu itu cinta sejati ya kamu bisa menemukan cinta-cinta dimana saja tetapi belum tentu mereka mencintai kamu secara keseluruhan gitu dari akarnya diri kamu hingga buah kamu itu mereka mencintai kamu itu itulah yang dimaksud cinta sejati bukan hanya ya jadi kalau bukan cinta sejati itu adalah cinta yang hanya karena nafsu yang hanya karena hasrat keinginan atau karena keuangan kamu tidak ini cinta yang membangun ya cinta yang tumbuh dari akar gitu hingga jadi dia bisa menerima kamu apa adanya dia bisa tumbuh bersama kamu ya ketika jatuh kalian tetap bersama ya bangkit kembali bersama ya kalian tidak pernah saling meninggalkan ya walaupun kalian terpisah tetapi cinta kalian tidak pernah terhapus ya kalian bangkit ya bersama-sama gitu dia mendukung kamu kamu mendukung dia ya itulah cinta sejati jadi tidak bersyarat ya jadi kalau kamu pernah mencintai orang kamu bilang itu cinta sejati kamu kamu harus dengan dia tetapi dia tidak berusaha dengan kamu dia memakai syarat gitu kamu tidak mengerti bahwa cinta sejati itu apa kamu hanya bilang bahwa kamu hanya yakin bahwa dia adalah cinta sejati saya tapi dia tidak tidak seperti itu gitu karena dia memakai syarat gitu memberikan kamu syarat kamu harus begini 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 kalau kamu mau hidup dengan saya kamu harus begini itu bukan cinta sejati tapi cinta yang bersyarat gitu maksudnya cinta karena menginginkan sesuatu gitu dari kamu ya ya jadi itu bukan cinta yang perlu diperjuangkan cinta yang perlu diperjuangkan itu adalah cinta yang dari akar hingga buah gitu maksudnya tumbuh bersama gitu mau kamu jatuh kalian bisa bangkit bersama saling mendukung dia tidak hanya menerima kamu ketika kamu lagi di atas gitu ya itulah maksud cinta sejati di Ace of Cups ini ya jadi dengan siapapun kamu berdeling kamu tetap merasakan dia lah yang paling pertama membuat kamu merasakan cinta sejati kamu mengerti ternyata cinta itu apa gitu bukan hasrat bukan hasrat bukan hasrat keinginan yang menggebu-gebu jadi dia tidak memaksa kamu untuk bersama dengan dia ya dan kamu pun tidak merasa terpaksa gitu jadi walaupun kamu menjauh dari dia tetap saja energi kamu ketarik ke dia tanpa dia paksa pun gitu dan dia pun sekeras apapun dia melarikan diri dari kamu dia tetap kamu tetap ada di hati dia dia menyayangi kamu kasih sayangnya itu ada gitu sama kamu mengalir terus doa-doanya terus mengalir untuk kamu ya jadi dia tulus gitu seseorang ini kepada kamu walaupun kamu meninggalkan dia untuk yang lain dia fine-fine aja karena cintanya ini tulus jadi apa ya kan seperti kata pepatah cinta itu cinta yang tulus itu merelakkan orang yang kamu cintai untuk berbahagia meskipun bukan dengan kita gitu jadi selama kamu bahagia meskipun kamu meninggalkan dia untuk yang lain dia tetap berbahagia dia bahagia melihat kamu bahagia gitu ini adalah cinta yang sebenarnya gitu jadi sangat rugi sekali kalau dia meninggalkan kamu karena kamu ya atau rugi sekali kalau kamu meninggalkan orang seperti ini ya karena dia tulus oke sudah dulu ya tentang cinta ya aduh kemudian kita lanjut lagi ke ten of pentacles ya sebentar saya nyanyi dulu ya untuk lagu ace of cups ini ya hanya cinta sejati yang bisa bertahan tanpa mengenal waktu dia memberi demai dan bahagia akan cinta untuk kita manusia oke lanjut jadi cinta sejati ya seperti itu ya jadi kalaupun dia berbahagia dengan orang lain kamu pun merelakan dia gitu yang penting dia bahagia kamu senang gitu dia pun begitu ya jadi kalian tuh bersatu kalau kalian berani merobohkan pagar-pagar atau penghalang-penghalang kalian penghalang kalian sekarang ini kan karena orang lain gitu pendapat orang lain pandangan orang lain kalian takut dengan itu ya jika kalian berani mengambil resiko maka kalian akan hidup bersama cinta sejati kalian ya tetapi kalau kalian masih tetap mengkhawatirkan pemikiran orang lain pendapat orang lain maka dan kamu jika dia berani meninggalkan orang yang sudah berkomitmen dengan dia demi kamu ya dan kamu pun demikian maka kalian bisa bersatu dalam kebahagiaan namun kalian harus menyiapkan finansial kalian dulu disini ada ten of pentacles ya seperti yang kamu inginkan dia pun demikian demikian ya jadi kalian tuh seperti di di apa ya ditegur oleh alam semesta supaya ya dia tidak meminta syarat kepada kamu ini adalah perintah semesta gitu bahwa kalian boleh bersama namun kalian harus menyediakan sisi finansial kalian untuk apa ya selain mempersiapkan finansial kalian kalian juga harus menyiapkan mental menyediakan menguatkan mental kalian untuk menerima ini menerima dia dia pun demikian dia harus menyiapkan finansial dia untuk bisa menerima kamu apa ya mental dia untuk bisa menerima kamu apa adanya gitu ya dia menerima kamu dan keluarga kamu kamu menerima dia dan keluarga dia kemudian finansial kalian yang mendukung jadi karena kalian sama-sama tidak ingin masuk lagi ke masalah-masalah yang sudah kalian lewati jadi kalau kalian sudah pernah menikah ya kalau kamu sudah pernah menikah apapun yang kamu pernah alami dengan pasangan kamu sebelumnya ya mungkin berhubungan dengan finansial mungkin berhubungan dengan kehidupan kalian yang menjadi dominan dalam pertengkaran kalian itu kalian berusaha melepaskan itu semua kalian berusaha menyediakan apa-apa yang dia dapatkan dari pasangan terlama dia dan dia pun menyediakan mental untuk menerima kamu atau menyediakan mental finansial untuk bisa hidup berbahagia dengan kamu gitu karena dia tahu ya karena dia tahu sendiri dia dia pun sudah memiliki pengalaman gitu mungkin dia dia sudah pernah belajar dari hubungan masa lalu ya jadi dia menginginkan menyediakan sesuatu yang tidak kamu dapatkan yang belum pernah kamu dapatkan dari yang lain gitu kamu pun menyediakan sesuatu untuk memberikan apa yang belum pernah kamu dapatkan ya jadi kalian menyediakan sesuatu untuk saling menyempurnakan gitu ya jadi kalian menginginkan kementapan finansial supaya ketika kalian hidup bersama nanti ya apa ya kalian tidak masuk ke masalah-masalah yang yang sudah kalian melewati lagi gitu kalian hanya fokus kehidupan masa depan kalian gitu kalian bisa menyatu secara keseluruhan gitu ya ya kalian ingin berbahagia saja gitu ya jadi terhindar dari masalah-masalah yang terlalu rumit gitu yang apa ya jadi sepertinya hubungan kalian kalian sudah sama-sama saling belajar mungkin karena pertemanan ya kalian pernah berteman ya sudah saling mengenal kamu sudah tahu bagaimana kehidupan dia bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam hidup dia dia pun demikian sudah tahu kamu itu seperti apa ya kehidupan kamu itu bagaimana ya jadi kalian itu sudah saling mempelajari gitu walaupun kalian jarang bertemu tapi kalian sudah bisa mendefinisikan ya diri kalian masing-masing ya dia bisa mendefinisikan kamu kamu pun sudah tahu tentang dia sudah menilai dia selama ini ya saya rasa kalian ini seperti memang berjodoh ya tapi jodoh itu ya jodoh itu kan diberikan Tuhan ya ditentukan Tuhan tapi kalau kita tidak mau atau kita tidak paham ya kalau kita menolak ya itu pilihan kita gitu jadi tergantung dari kita aja gitu terkadang kita nggak tahu bahwa ya ternyata orang yang ya kita menolak orang-orang lain ternyata diantara mereka itu ternyata ada jodoh kita akhirnya kita menikah atau bertemu dengan orang yang tidak membahagiakan karena itu tadi kamu telah menyanyiakan kesempatan yang diberikan Tuhan gitu jadi apapun yang sudah kamu jalani selama ini itu tidak terjadi begitu saja gitu apa yang kamu sudah rasakan selama ini tidak terjadi begitu saja itu sudah ada rencana Tuhan ada rencana Tuhan di setiap apa yang kamu jalani terutama soal cinta terutama soal ya apalagi kalau kamu merasa dia kuat dia kuat sekali dalam pikiran kamu tidak mungkin ada campur tangan tidak ada campur tangan Tuhan dalam hal ini ya dalam hubungan kamu dengan dia ya jadi sekuat apapun kamu jalan hubungan dengan orang lain semenarik apapun orang lain seperti walaupun kamu mencari bidadari seperti ada tujuh bidadari itu pasti ada satu yang paling apa ya yang paling memikat hati kamu ya dia itu tidak mungkin tidak se cantik bidadari atau atau se tampan ya se tampan apa ya se tampan apa nabi yusuf se tampan orang yang tertampan di dunia ini tetapi ya dia mungkin dia bukan seorang pangeran ya tidak se tampan pangeran tapi kalau dia sudah kena di hati kamu dia sudah mungkin dia itu adalah orang kiriman Tuhan gitu jadi pandai-pandailah menilai siapa judul kamu sebenarnya yaitu orang yang sebenarnya kita melawan kita menolak tetapi dia selalu ada gitu dia selalu saja mengikuti mengitar hidup kita itu ya itulah kiriman dari semesta untuk kamu ya dan apapun yang sudah kamu jalani selama ini perasaan kamu selama ini tidak mungkin tidak ada rencana Tuhan disitu tidak mungkin tidak ada apa ya sempur tangan Tuhan disitu ya jadi tergantung dari kalian sendiri kalau kalian mengambil kesempatan itu ya hadiah atau sesuatu yang disodorkan Tuhan untuk kamu ya misalnya jodoh gitu ya walaupun kamu berjodoh dengan dia kalau kamu menolak yaudah berarti kamu akan dapatkan orang yang kalian pilih sendiri jadi itu resikonya kalian sendiri ya kalau jadi kamu kehilangan orang yang sudah dikirimkan Tuhan untuk kamu ya jadi mungkin jodoh kamu bukan dia tetapi mungkin di bulan-bulan ini atau bulan selanjutnya kamu akan bertemu dengan orang yang seperti yang saya gambarkan ini ya tinggal kamu nilai saja ya tinggal kamu apa ya sesuaikan saja dengan kondisi kamu ya karena ini energi orang banyak ya jadi bisa saja terjadi kepada kamu bisa saja di Scorpio Scorpio yang lain oke sampai disini dulu ya pembacaan saya untuk Jodiak Scorpio ya semoga ini menginspirasi semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati